Ya namanya, ya kan kesempurnaan bukan milik kita Jangan kecewa ya, jangan kecewa Apa, udah gak usah coba lagi ah Ini rentar, gak usah bayar ngapain Oke, Oksa mau coba sekali lagi Ben Katanya siapa tau berhasil tapi mukanya dia di depan sini Mereka-mereka ini adalah kan bagian dari Bronis Makanya ini adalah persembahan yang mereka lakukan untuk ulang tahun transmedia Dimana persiapan untuk nari yang sekadarnya begitu Mereka sampai panggil Yana, hebat banget Biasanya Yana kalau ngajarin nari selalu bangga, ini dia malu ya Yana, lu bintang India lu latih Gue Ayu Ting Ting, Bertrand lu latih Yang kayak bunyi penyulis ini Yalah, orang kain lu juga cuma begitu doang Wen, gue bukannya apa-apa Wen Kenapa gue ketawa, gue menghargai Betul Tapi pada saat mereka mau latih, tengilnya ampun-ampun Dia tempat gue tunggu, ya kan Sorry nih, mau latihan dance dulu buat ulang tahun Ngerti ya? Gue nanya Kalau gue nanya, gak ada masalah Gue nanya juga enggak, lu yang ngasih tau, ngerti ya Gue nanya, persiapan yang mereka Namanya noh, Dewi-Dewi Ini Dewa-Dewi Ini ada dua-dewa Dua-dewi kan Dua-dewi 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 Iya, dewanya dua, dewinya dua kan Dewi-dewi Ya terserah lah netizen juga tau kali Eh Pak, nah ini AC Oma, nyalain apa? Apa ini? Ketebelan kita ini Ketebelan Kita lihat dulu persiapan Dewa-Dewi Brownies Pada saat persiapan mereka untuk hari ini ya Kita lihat, ini dia Aduh, Ella Aduh, Ella Kau ini cuma berempat Men, tadi pada saat latihan gue melihatnya kayak semua semangat Dede apalagi semangat Tapi pas tadi perform gue kayak Iya ya Iya, beda ya Nanti kan penilaian dari Mas Handi sendiri Oh iya Oma, itu tapi tadi lebih dari empat, ini sisanya kemana? Kau cuma berempat doang Mengundurkan diri ya? Bundurin diri Bundurin diri Banyak ada lima, ada enam Sama Rudy yang Ada si Ratih Nggak, Kak Ratih Kak Ratih, dia 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 cuma ngeker-ngeker doang Orang dia target itu bukan trading Sekarang jodoh Sudah beda kali Oke, tapi ini adalah Kita kasih tepuk tangan dulu dong Nah, untuk judul Oke, teman-teman Maaf, ini terima kasih banyak Untuk partisipasinya Cuman, aku mau Apa? Lu nggak ada hadiah Mau setip salam, boleh? Boleh Iya, tolong ini Ini mana ininya Gitu ya Makasih ya Ya, makasih Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Ya Kita baca judul hari ini ya Judul hari ini judulnya adalah 21 Jejaki Kehidupan Baru 21 Jejaki Kehidupan Baru 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Oke, lo seneng banget sih Bikin kita bertiga kelihatan kayak gimana gitu di depan lo Udah lawan Tidak tahu dia Pasrah aja nih Ayo, bebas banget Boleh pake celana Boleh pake rok Nah ya, Mak Ya lu mau pake stocking nih, lo Dia mau pake stocking, Pak Andi Dia mau pake stocking gini Legging macan dia pengen Si Wendy mau ada aja ya Gue ada lo, gue di era itu pake itu Ada, kalau sandainya udah ada instagram itu pasti ada itu fotonya Pernah Apa? Lo pernah? Ya pernah Ya, gue juga pernah kan Eh, nanti dulu ya Ini kalau kita kan rapi ya Lo apa gak pake telana bahan sih Kalau begini jatohnya lo kayak save foto Tuh telana bahan kan lo Ya, Mak Ini juga bahan-bahan jeans Iya Oke, baik Sekarang ini kita kedatangan dokter ganteng dari program dokter Traveler Ini juga menjadi salah satu program weekend di TransTV Kita panggil ini dia dokter Niko Lati Dokter gaul banget Aduh sakit Lagi ulang tahun ya Lagi ulang tahun gak usah ngelung-ngelung sakit Lagi ulang tahun Iya kan ya dokter Dokter Niko ini adalah host salah satu program di TransTV Aku punya tayangannya programnya apa ya Ini Nah, ini kamu ini ditawarin jadi host dokter Traveler di casting atau gak sih? Yes, awalnya di casting Di casting Dan pada saat itu memang Kamu belum ada praktek kemana-mana baru? Saat itu memang udah praktek Bahkan saya praktek ada di kota Palembang Nah, terus ada petawaran casting Akhirnya saya coba Terus pergi ke Jakarta Ternyata memang rezekinya disini Gitu Tapi yang di Palembang masih tetep Jadi aku kerjanya di Palembang sama di Jakarta Jadi bolak-balik aja ya Bolak-balik Oke, apa aja sih pengalaman menarik selama jadi host dokter Traveler? Pengalaman yang menarik adalah pasti Yang pertama Aku baru merasakan Dan melihat langsung Penyakit-penyakit yang selama ini aku pelajarin Saat kuliah tuh banyak banget yang Kita tidak temuin di kota Tapi ternyata di pedalaman Di pedesaan Itu banyak banget penyakit-penyakit yang jarang ditemuin gitu Pernah kita pelajarin Tapi cuma sekedar teori Tapi ketika saya udah melihat langsung sampai ke pedalaman Ternyata Oh aslinya kayak gini gitu Dan memang mereka yang namanya pedalaman itu Kurang banget informasi mengenai kesehatan Dan harapannya dengan yang ada program ini Orang-orang bisa tahu Iya, bisa lebih aware Dan lebih banyak mengetahui informasi mengenai kesehatan Iya Dan semoga ketika program ini berjalan Ya karena ini pesannya juga bagus Mudah-mudahan banyak sekali bisa dipermudah dalam segala hal ya Amin Dalam proses syuting Proses perizinan dan yang lain-lainnya ya Betul Oke Tapi pernah ada gak sih kejadian pas kamu lagi break syuting Tapi ada keadaan darurat yang ditempat gitu Di lokasi Oh jadi keadaan darurat mungkin waktu pas kemarin Ada dua kali sih Yang pertama waktu pas musibah bencana Semeru Kita datang langsung membantu mereka Yang katanya kabarnya kemarin itu kurang tenaga kesehatan Akhirnya kita datang ke Semeru Sama yang kemarin terakhir baru banget tuh ke Cianjur Yang gempa Cianjur Memang itu real kita kesana yang aku kaget adalah kita melewatin ada longsor ternyata longsor itu baru banget terjadi beberapa jam yang lalu dan yang parahnya lagi setelah kita lewat baru ketemu tentara tentara bilang itu di bawah kalian tuh banyak mayat Jadi itu longsor yang bener-bener masih banyak mayat yang masih lagi dicari Iya belum dia evakuasi Jadi kayak yang wah itu suatu pengalaman banget sih bagi saya Memang sebenarnya pesan yang disampaikan dari dokter Trevor ini adalah salah satu program TransTV yang bagus sekali gitu ya Bagaimana dokternya langsung yang mengunjungi daerah-daerah pedalaman juga Karena banyak kamu ke Kalimantan sudah Sumatera semua udah muter-muter kemana aja Keliling Nusantara sih kak Kalau di Sabang paling jauh itu kita ke Pulau Samosir Kalau yang daerah timur itu kita ke Kupang paling jauh Tapi kayaknya kabarnya mau ke Timur Leste ini bener ya Mau kesana ya Iya gitu Oke ini kita coba rekadegan ya Ceritanya dokter Niko ini Dokter Niko dan Wendy sebagai kameramen lagi break shooting Lalu ada warga Ayu yang panik Karena jarinya terluka Kelindes teronton ya Mana kameranya Rizna habis ini dikunciir Chris rambut Chris Maaf Ini kameranya The kill ya The kill ya Oke lagi Belum Lagi trak dulu Abis kamera Trak dulu Oke Setelah darahnya bilang break ntar ya Iya Kamera Yuk Berarti ini ceritanya break ya Iya Abis ini break Mau break Oke Jangan kemana-mana Tetap di Dr. Traveler Tentang Oke Rendok Iya iya Bagus nih Wah bagus banget ya Tentang ya Udah kita break dulu Oke 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 Tentang ya Oke 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 Tentang ya Tentang ya Pertahan aku kejepit dong. Yang dimana ya kejepitnya. Yang disini. Tapi cameraman pun ingin membantunya. Dilihat terlebih dahulu. Mas, boleh ngambil ini nggak? P3K-nya tolong dong. Dok, sini dok. Kenapa tuh? Dokter jangan gampang percaya. Kenapa? Ini orang tiap ngeliat cowok, ada aja luka di badannya. Tapi kalau dokter masih ngelamatin, yaudah. Coba saja lihat lukanya. Nggak usah, kalau sama kamu nggak usah. Jadi saya nggak kenapa-napa. Dokter, tolongin dokter. Kalau saya lihat dok, lukanya bukan di jari. Di mana? Di hati. Tenang aja, bisa kok. Walaupun lukanya di hati, bisa kita obatin juga. Ini P3K. Alkohol. Ini alkohol ya. Saya bersih dulu. Duduk dulu, duduk dulu. Ada apa? Bensin. Coba lihat. Sebentar dok. Biasa gitu ya. Kalau dikabungkan darah, yuk. Nggak usah, nggak usah tuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu mitos. Karena kalau saya memang kita luka, harus dibersihkan menggunakan air mengalir. Nanti kalau saya juga masuk. Air liur kita mengalir. Enggak. Karena nanti banyak bateri. Nanti malah jadi infeksi. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Biasanya kalau saya luka, kalau lukanya kecil, yaudah. Ya, langsung duduk. Lebih baik untuk air mengalir, kalau ada sabun atau antiseptik, itu bisa dibersihkan langsung. Supaya menghindar terjadi infeksi. Tuh. Jadi jangan lagi tuh dikecup-kecup kayak gitu banget. Nggak ada sema dong. Kalau luka sema gampang. Tinggal nyari daun minahong di becet. Oke. Baik. Dengar saya kembali. Nggak cuma satu aja nih yang ganteng hari ini. Kita juga kedatangan host program Masak-Masak. Wow. Ini top keren nih. Kita masak nggak siapa hari ini? Enggak. Kita panggilnya, ini dia. Safe Normal. Silahkan duduk. Siap duduk, siap. Silahkan. Sekarang kita punya tayangan. Dimana ketika siap Norman syuting di program Masak-Masak Trans TV. Kita lihat tayangan. Ini resepnya. Tunggu jangan kemana-mana. See you, Mamis. Nah, Mamis. Sekarang kita langsung aja bikin BTS meal yang nggak pakai ngantri, nggak pakai susah. Yang pasti enak dan gampang banget di re-cooknya. Nama resepnya adalah bikin tambah senyum melty. Nah, sekarang kita lanjut. Goreng yang pangsitnya ya, Mamis. Nah, ini kalau goreng pangsit jangan ditinggal. Karena dia cepat mateng nih, Mamis. Dan ingat, apinya jangan terlalu besar. Jadi, biar bagian luarnya mateng. Aktifitas yang menyenangkan untuk bonding bersama keluarga. Dan juga, ini bisa dijadikan sebagai aktivitas yang menghasilkan uang. Jadi, dengan resep yang gampang, kita bisa bikin satu produk yang simple, tapi enak. Nah, ini sudah selesai semua. Masak-masak. It's so easy. Well, it's so easy. Chef, banyak menu yang udah dimasak di program tersebut gitu ya. Jadi, apa saja sih pengalaman-pengalaman selama syuting program masak-masak? Pengalamannya... Yang paling seru, yang paling seru. Yang paling diingat tuh kemarin, belum lama. Jadi, setelah kejadian gempa Cianjur, kita dua hari berikutnya tuh syuting. Kan, kita syutingnya tuh selalu di daerah sana tuh. Puncak, sentul. Yang adem-adem. Iya, yang adem-adem. Nah, syutingnya tuh kayak di balkon gitu. Kebawahnya tuh lumayan tinggi. Lagi syuting, gempa. Gempa. Iya, gempa. Kaget. Iya, loncat. Iya, lumayan sih. Bikin kaget. Kenceng banget ya, Chef? Kenceng, kenceng banget. Apalagi di ini kan, di balkon gitu. Iya, betul. Terus, pas mau lanjut, wuh, ntar gempa lagi nggak ya? Tentu takut. Kayak gitu. Tapi menu tetap selesai di... Menu tetap selesai. Tetap selesai. Dan terus kebetulan pas hari itu tuh, nggak tahu kenapa, selesainya tuh lumayan lama banget ya. Hampir jam seengah sembilan malam. Tiba-tiba hujan deras. Terus, tiba-tiba baru jam 5, jam 6 kabut tuh turun. Dan itu tebal banget kabutnya. Jadi kita pindah lagi setnya ke dalam. Kayak gitu-gitu sih. Tantang. Siapa sih baru sering masak-masak? Mas Faisal. Aku belum kenal. Kenapa emang, Oma? Ya kalau belum kenal, belum top. Tandanya. Tapi pernah nggak sih pas kamu syuting masak-masak, ada yang langsung datang dan gemes sama kamu? Iya. Pernah beberapa kali. Karena kan memang syutingnya kayak di cafe, di restoran gitu. Jadi otomatis kan kita nggak close satu restoran ya, nggak close. Jadi suka ada aja sih. Ibu-ibu ya. Apalagi ibu-ibu minta foto. Ini kan jam-jam segitu kan, jam-jam ibu-ibu yang ditinggalin sama suaminya ke kantor, ditinggalin sama anak-anaknya sekolah. Jadi mereka kayaknya, waktu mereka untuk ngumpul-ngumpul sama temen-temen ya. Jadi kebanyakan tamu-tamunya kayak gitu, jam-jam segitu tuh. Apalagi tau orang syuting ya, Chef. Yang syuting pasti minta foto tuh biasanya ibu-ibu. Oke. Kita coba reka-adegan ya, bersama Chef Norman. Ini cerita lagi syuting masak-masak di Air Terjun. Wendy jadi kru properti. Pas mau take, ada Ayu yang ngerecokin syutingnya masak-masak. Jadi ceritanya, Ayu yang ngefans banget sama Chef Norman. Wih, Air Terjun ya? Air Terjunnya nyala. Seneng ya, Oksa, ya gini ya. Air Terjunnya nyala. Nyalakan terjunnya. Lampu kali ya. Lampu. Pengen jadi berdadari nggak sih? Air Terjunnya nyala, lampu kali ya. Lu pikirin jangan Air Terjunnya nyala nih. Asep lu nggak nyala-nyala, Oksa. Mau masak tapi nggak ada bahannya. Eh ini jangan dinyalain ya, antar tau-tau dia nyala nih. Ntar update atau. Action. Action. Waduh. Chef ceritanya lagi syuting aja ngomong. Kameranya yang mana nih? Bebas. Kayak nyala, Chef. Chef. Nih kerupuknya. Oh, iya. Ini belum dijemur. Dijemur dulu. Oh, dijemur dulu nanti. Nggak kembang. Tuh, bisa kali ya. Penggorengan segitu. Dikatalo orang properti juga mikir. Penggorengan segitu. Kerupuknya segini-gitu gimana ceritanya sih? Kan bisa, Pak Ruben. Digorengnya dikit-dikit. Ini ngembang, diputer. Ini ngembang, diputer. Begitu. Kayak nyari yang bocor dong. Oh, iya bener juga. Yaudah, saya cari dulu ya. Karena fans, Chef Norman pun datang. Eh, ada Chef. Saya boleh minta foto nggak sih? Chef, masak kelinci. Bang, fotoin saya dong. Saya pengen foto banget ini. Chef ini saya sering nonton. Nih, ibu-ibu ini sering banget dong. Nggol nih. Ini Chef, penggemarnya boleh fotoin nggak? Tolong dong. Tapi fotonya dari jauh, agak dari jauh. Siapa pakai dari jauh? Hati-hati. Dia emang suka deketin cowok-cowok. Ntar udah dideketin, dihabisin hartanya, abis itu ditinggalin. Dia bisa begitu. Ayo sih, dengar nahan kabar ya. Dia tiap malam Jumat, tiap malam Jumat, tiap bulannya, dia pasti duduk di bawah R7. Ngapain? Geran, nggak percaya. Orang gue malu pikir siluman. Yaudah. Masak. Dan akhirnya, kru pun membantu Chef Norman memasak. Mbak. Mbak, foto dong, Mbak. Mbak, deket sama Chefnya. Saya mau foto doang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini, tapi bantuin Chefnya, dia mau bikin ini. Ini apa, Mas? Pecelele. Sampai jumpa lagi, Chef Norman. Aura-ura-ura, manis. Yeay. Terima kasih. 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 terima kasih.